kembali lagi bersama channel saya doksel bandung dan kali ini saya akan mengajak bermain bersama papis dan disini saya mengajarkan mereka untuk liar ya karena tanpa diliarkan mereka akan terbiasa di dalam kandang mereka bisa merasa jenuh stress ya dan ini liputannya guys oke guys dan seperti inilah keseharian mereka mengajarkan mereka untuk liar ya karena mereka nanti besar untuk dijadikan anjing pekerja ya untuk berburu jadi mereka akan mempunyai dasar untuk bekerja dan tidak hanya bekerja saja mungkin lebihnya kita juga menguji agresif mereka rahang mereka otot-otot mereka dan yang paling penting menjaga kestabilan daya tubuh mereka jadi kita maksimal untuk melepaskan mereka meliarkan mereka satu jam atau dua jam paling lama dan kita pun harus terus memantau mereka di saat mereka beraktifitas dan yang pastinya saya juga selalu memberikan vitamin karena jika tidak mereka akan merasa kecapek dan merasa lelah ya tapi jika kita di doping dengan vitamin terus telur kuning dan yang lainnya mungkin mereka akan stabil ya dan saya juga berharap mereka bisa selalu ada ya bersama saya karena mungkin ini proses kembali buat saya untuk bangkit dan yang lainnya saya mungkin masukkan dari saya selalu jaga kesehatan mereka terus obat cacing jangan sampai lupa jika perlu jika mampu vaksin ya vaksinasi karena dari vaksinasi banyak sekali ya manfaatnya tidak hanya mencegah tapi berbagai khasiatnya tidak ada ya yang mungkin saya seperti ini melatih mereka untuk belajar di usia dini seperti ini karena mereka akan serjun di dini anjing bekerja ya dan tentunya saya juga tidak lupa untuk melatih rahang mereka keberanian mereka juga karena di saat nanti mereka berlatih lagi tidak kaku dan tidak canggung sedangkanya kita ajarkan sejak ini dan mulai sekarang agar mereka terbiasa hidup liar karena jika kita terus diamkan di kandang kita pernah keluar maka mereka akan mengalami stress terus hal sebagainya juga ya dan intinya itu stress dan tidak apa ya tidak agresif lah pentingnya tidak dari mulai nafsu makannya berkurang berbaur nya pun jadi berkurang sampai bisa mengalami galak ya kak anjing yang lain maka itu maksimalkan keluar di luar kandang atau bisa juga di tiket ya di luar agar mereka bisa menghidup udara juga dan tidak bosan serus-serusan di dalam kandang dan itulah rekaman saya cuplikan saya kali ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan saya beritakan mudah-mudahan dalam konten saya bisa menjadi motivasi untuk kalian juga untuk bisa memberikan wawasan yang lebih ya guys dan mungkin video kali ini sampai disini dan mungkin next saya akan kebarkan lagi dan jangan lupa tetap subscribe like komen dan share selamat menikmati